Seluruh anggota DPRD Maluku diminta berkomitmen mengembalikan semua fasilitas kendaraan per 30 Oktober 2017. Ketua DPRD Maluku Edwin Huai meminta semua anggota DPRD Maluku untuk bisa segera kembali menyerahkan semua fasilitas berupa mobil dinas yang saat ini masih digunakan dalam menjalankan tugas. Penegasan ini disampaikan Huai terkait telah ditetapkannya perda oleh Gubernur Maluku yang mengatur tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sesuai peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017. Karena itu perlunya komitmen bersama dari semua anggota DPRD Maluku, di mana sesuai batas waktu yang diberikan tanggal 30 Oktober 2017, semua fasilitas kendaraan yang dipinjam pakaikan oleh para anggota DPRD segera dikembalikan kepada pemerintah. Ia berharap dengan tunjangan transportasi yang diterima secara langsung oleh masing-masing anggota DPRD Maluku, maka akan semakin meningkatkan kinerja para anggota untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan baik. Komitmen teman-teman mulai tanggal 30 Oktober itu mobil setelah penetapan perda tentang hak-hak anggota pimpinan dan anggota DPRD, salah satu konsekuensinya karena sudah dibiayai transport, maka mobil-mobil yang dipinjam pakaikan kepada teman-teman anggota DPRD akan dikembalikan. Ya saya harap begitu, dengan sekarang pemerintah memperhatikan fasilitasi terhadap anggota DPRD, pimpinan dan anggota DPRD, maka ya tentu kami berharap kinerja semakin meningkat gitu, kehadiran juga semakin baik dikantung. Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 yang mengatur tentang lima asas penting, yaitu asas panduan, kewajaran, rasionalitas, harga yang berlaku di daerah, dan asas luas bangunan. Lima asas ini menjadi penentuan hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD, di mana masing-masing anggota DPRD akan diberikan tunjangan transportasi, yakni sebesar 15 juta rupiah setiap bulannya.